Anak-anak semua, jumpa lagi dengan saya dalam channel T.I.Poli Bagaimana kabar kalian semua? Pasti baik bukan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang energi Ya, hari ini kita akan belajar tentang energi anak-anak Dan materi tentang energi ini adalah materi pelajaran IPA untuk kelas 7 IPA SMP Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang energi Anak-anak semua, jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya Dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah video Apabila kalian belum mengerti atau ada saran apapun juga Dan juga bagikan atau sharekan ke teman-teman kalian yang lain Oke, anak-anak semua dan dimanapun kalian berada Kita akan mulai pelajaran untuk hari ini Energi dan sumber energi Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja Dalam sistem internasional, satuan energi itu dilambangkan dengan istilah JOL JOL itu biasa disingkat dengan huruf J J-nya huruf J besar Satuan lainnya itu dinyatakan dalam kalori Energi yang paling besar adalah energi matahari Dan energi panas dari sinar matahari memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini Misalnya pada tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis Sumber energi adalah sesuatu yang dapat diolah atau dikonversi Sehingga dapat memberikan kemampuan untuk melakukan kerja yang dibutuhkan dalam menunjang semua aktivitas kehidupan Sumber energi dapat dikategorikan menjadi dua Yaitu sumber energi yang dapat diperbarui Dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Jumlah energi yang dapat diperbarui itu adalah Sumber energi yang dapat digunakan secara terus menerus Atau berulang kali Dan serta dapat dibuat kembali Contohnya adalah energi panas bumi Energi angin Energi tidal Energi air Dan energi surya Sumber energi yang tidak dapat diperbarui Adalah sumber energi yang tidak dapat digunakan secara terus menerus Karena ketersediaannya itu sangat terbatas Contohnya adalah energi fosil Dalam hal ini adalah batu bara, minyak bumi, dan gas bumi Dan juga energi nuklir fusi Bawah masa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis Baik berupa produk maupun buangan Sekarang kita masuk ke dalam model-model perubahan bentuk energi Ternyata energi itu dapat berubah bentuk anak-anak Jadi energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain Perubahan energi yang paling umum adalah energi listrik menjadi energi cahaya Energi listrik menjadi energi panas Dan energi listrik menjadi energi kinetik Pada tumbuhan, energi panas dapat diubah menjadi energi kimia Bentuk-bentuk energi antara lain adalah Energi listrik, ada energi air, ada energi angin, ada energi bunyi, ada energi cahaya, ada energi panas atau yang disebut juga dengan energi kalor, dan energi nuklir Energi mekanik terdiri atas energi potensial dan juga energi kinetik Ya, kita lanjutkan anak-anak Benda yang berayun akan memiliki energi mekanik Pada saat energi kinetiknya minimum, energi potensialnya akan menjadi maksimum Demikian juga sebaliknya Dan konsep ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi Jadi hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa besar energi mekanik suatu benda selalu tetap Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai Eka sama dengan 1 per 2 kali M kali V kuadrat Dalam hal ini Eka adalah energi kinetik 1 per 2 kali M, M adalah masa, lalu V, V adalah kecepatan Sekarang kita lanjutkan Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya Energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H Jadi EP adalah energi potensial, M adalah masa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian Ada berbagai macam bentuk energi potensial Energi yang dimiliki benda karena tempatnya disebut energi potensial gravitasi Energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan dalam suatu bahan elastis Energi potensial kimia adalah energi yang disimpan dalam ikatan-ikatan kimia diantara atom-atom atau molekul-molekul Sekarang anak-anak kita lanjutkan ke transformasi energi dan metabolisme sel Makanan menjadi sumber energi utama bagi tubuh manusia Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses oksidasi Hasil proses oksidasi adalah melepas energi, karbohidrat, dan air sehingga dapat digunakan oleh otot untuk beraktifitas Selain karbohidrat, protein dan lemak juga berperan sebagai sumber energi Proses oksidasi dan pembentukan energi dapat dilihat pada catatan berikut Misalnya karbohidrat ditambah dengan oksigen akan menjadi karbon dioksida tambah air tambah energi Atau biasa yang dikenal dengan C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O tambah energi Jadi anak-anak karbohidrat itu adalah C6H12O6, oksigen itu yang O2, karbon dioksida itu yang CO2, dan H2O itu adalah air Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya Makhluk hidup dikelompokkan menjadi tumbuhan, hewan, dan manusia Tumbuhan memperoleh energi dari sinar matahari untuk berfotosintesis Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan, manusia mendapatkan energi dari tumbuhan, dan hewan Manusia hanya mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk lain atau transformasi energi Transformasi energi tersebut hanya berlangsung di dalam organel sel Aliran energi adalah urutan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya Peristiwa transformasi energi pada makhluk hidup dapat dijumpai pada proses metabolisme sel Metabolisme adalah perubahan molekul dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks atau sebaliknya Metabolisme dikelompokkan menjadi dua, yaitu proses penyusunan yang disebut anabolisme Contoh anabolisme adalah fotosintesis dan contoh katabolisme adalah respirasi Oke anak-anak, demikian materi kita tentang pelajaran energi untuk hari ini Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, kalian boleh bertanya, memberikan komentar di bawah videonya nanti Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Dan share atau bagikan ke teman-teman kalian yang lain Oke anak-anak semua, kita akan bertemu lagi dalam episode mendatang Tentu saja masih dalam channel Tepulik Sampai jumpa, selamat belajar dan bye-bye Bye Terima kasih.